Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Firman Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi Bagaimana tutorial mendaptar Di PT Indonesia Morawali Industrial Far Atau biasa disebut PT IMIP Oke langsung saja Langkah pertama Yang harus kita lakukan adalah Masuk ke aplikasi Chrome Aplikasi Chrome Kemudian kita ketik Daftar Daftar IMIP Daftar IMIP Kemudian akan muncul dua opsi Yang pertama rekrutmen online IMIP yang kedua E-recruitment IMIP Teman-teman dapat memilih salah satunya Oke sudah masuk Ini untuk tampilan Ketika teman-teman sudah memasukkan akun Ketika teman-teman belum memasukkan akun Saya coba keluar terlebih dahulu ya Ini tampilan awal Tampilan awal Bersama kita reka suksesan Ini informasi rekrutmennya Ada pun ini Diwajibkan memiliki sertifikat vaksin Minimal dosis dua Ketika teman-teman belum memiliki akun Maka teman-teman langsung pilih daftar Oke daftar Masukkan nama lengkap teman-teman Kemudian email Kata sandi Ulangi kata sandi Kemudian daftar Jika teman-teman sudah memiliki akun Atau sudah Mendaftar Untuk registrasi Akunnya Berarti teman-teman langsung lodging Oke kita pilih silahkan lodging Masukkan email Masukkan email Lalu pilih klik masuk Klik masuk Oke Jika teman-teman lupa sandi Ya teman-teman Pilih lupa sandi Untuk melakukan reset ulan Sandi teman-teman Oke Selanjutnya Pada aplikasi ini Terdapat Tiga menu Yang pertama Panduang lamaran Ya Tata cara Mengisi lamaran ya Kemudian ada data registrasi Untuk mempersingkat waktu Saya akan membahas data registrasi terlebih dahulu Untuk data registrasinya sendiri Itu Adalah data identitas teman-teman Dan juga pengalaman kerja teman-teman sebelumnya di mana Ijazah teman-teman apa Dan juga sertifikat yang dimiliki teman-teman Dan yang tak kalah penting adalah Anda ingin mendaftar sebagai apa Selanjutnya setelah teman-teman mengisi data registrasi Masuk pada menu lamaran Menu lamaran ini Anda akan melakukan Kirim data registrasi Atau proses lamaran teman-teman Ke PT Indonesia Merawali Industrial File ini Langkah selanjutnya yang dilakukan teman-teman Oke Langkah selanjutnya teman-teman Menunggu ya Menunggu untuk dipanggil Melakukan proses interview 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 Oke Saya perlihatkan teman-teman ya Saya perlihatkan Ini untuk Saya dipanggil interview Saya dulu daftarnya di tahun 2021 Ini Oke Yang pertama Saya melakukan aktifasi akun itu Di tanggal 2 bulan 11 2021 Kemudian Saya dipanggil di tanggal 20 bulan 11 2021 Untuk Melakukan proses interview Proses interview Ada pun aturan-aturan ya Aturan-aturan dari PT IMIP ini Pertama Teman-teman dipanggil mengikuti tes Psiko Dengan interview Jadwal dan tempatnya Kemudian teman-teman diharapkan Mengbawa berkas asli Dan juga menggunakan masker Dan wajib vaksin COVID-19 ya Oke Kemudian Karena berhubung pada Pemanggilan pertama Saya belum sempat Akhirnya Saya dipanggil lagi di tanggal 12 Maret 2022 Untuk melakukan interview kembali Oke Saya datang Kemudian Saya dipanggil lagi di bulan 4 April ya Di bulan April tanggal 4 Untuk melakukan proses MCU Atau yang biasa disebut Medical Check-Up Medical Check-Up Ini Saya diminta Membawa foto kopi KTP Dan kartu pelamar Selanjutnya Karena pada saat di tanggal 4 April ini Posisi saya sudah balik Sudah balik dari PT IMIP Ke kampung halaman Saya tidak sempat datang Di tanggal 13 April Saya dipanggil lagi nih Untuk Melakukan proses medical check-up kembali Tanggal 13 Saya tidak hadir lagi Kemudian Di tanggal 20 April Saya dipanggil lagi Untuk melakukan proses medical check-up Setelah teman-teman lolos Dari proses medical check-up ini Teman-teman akan dipanggil Untuk melakukan Proses induksi Atau Dimana teman-teman Diajarkan oleh Tim Timnya PT IMIP ini Pengenalan Ataupun Kecelakaan kerja Di dalam pekerjaan Sehingga teman-teman aman Dalam bekerja Selanjutnya Teman-teman akan 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 melakukan Foto ID card Dan juga Teman-teman Dibagikan APD Dan selanjutnya Teman-teman Akan bekerja Sesuai dengan Job description Job description Yang Diberikan oleh PT IMIP Oke Teman-teman Sejauh ini sudah paham ya Oke Tujuan saya membuat Konten atau Video ini Dengan harapan Teman-teman Tidak risau lagi Mengingat Pengalaman saya Pada saat Saya Mendaptar di PT IMIP ini Saya agak bingung Saya agak bingung Entah saya bertanya Kemana Ataupun Ada Wadah tempat Saya bertanya Cuma Teman-teman Sudah lama Bekerja Mereka sudah Tidak paham lagi Untuk proses Recruitmentnya Dengan adanya ini Teman-teman Jangan risau Ketika teman-teman Sudah dipanggil Sudah dipanggil Cuma teman-teman Tidak sempat hadir Ditunggu lagi Panggilannya Akan ada lagi Panggilan selanjutnya ya Oke Semoga video ini Dapat membantu Jangan lupa Dukun channel saya Dengan tekan Subscribe dan like Supaya saya Kedepannya Lebih semangat lagi Dalam membuat Konten seputar Bagaimana Proses mendaptar Di berbagai perusahaan Oke Terima kasih Terima kasih